Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami bercocok tanam melon di Aceh Besar selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai 2020 tapi kami baru sekarang tahun 2020 mulai binaan pertanian provinsi untuk yang kena hama yang tengah ini dari dinah provinsi kalau yang dulu kami masih awam untuk pertanian melon tapi kalau sekarang ini alhamdulillah sudah dibantu sama dinah provinsi pertanian sudah lumayan bagus melon kami kalau dulu kurang manis kalau sekarang ini alhamdulillah buahnya manis dan besar karena bibit yang kami cocok tanam pun sudah lumayan bagus dari bibit tertiwi bibit pandu rasa dan spremel Aceh L48 yang kami pakai selama ini alhamdulillah melun kami laku cepat kalau dulu lambat lakunya sekarang ini manis dan besar buahnya hasil panen dalam setahun bisa 8 kali karena kita tanam dalam setahun 4 kali dari 2010 kami tanam melon karena kami belum ada binaan dalam 1 hektare kami tanam hasilnya 10 ton dan semenjak sudah masuk binaan ini dinas petanian sudah meningkat ini penghasilan kami karena kalau kami dulu paketnya cuma kimia tapi selama sudah ada binaan masuk dari dinas petanian sudah pakai organik jadi sudah campuran organik sama kimia dan walaupun nubak-nubak somprotnya pun kalau kami dulu pakai racun semua kalau sekarang sudah ada pupuk perangkap seperti itu pupuk hayati sudah kami gunakan cukup lumayan sudah termasuk kami termasuk kelompok binaan dinas petanian provinsi melon kami dari mulai panen kami pasarkan ke penayung sama kelam baru dan gede-gede yang di pinggir-pinggir jalan kami masukkan juga ke supermarket kami masukkan juga karena kami yang utamakan kami panen melon kami masukkan ke supermarket lambaru dan penayung Alhamdulillah kami lemayan banyak lah dapat rezeki selama tanam melon daripada tanaman-taman yang lain terima kasih untuk binaan pertanian kami telah dibina kami dari sejak 2020 terima kasih kami penghasilannya sudah lumayan bagus selama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di desa Cadek ini di kebun Pak Jafar bagus sekali ya kita pertanian melon bisa menghasilkan sampai bertonton melon dan ini cocok sekali untuk juga anak-anak yang selesai kuliah ataupun anak yang sudah selesai SMA tapi tidak mau melanjutkan kuliah ini area yang keren sekali menjadi petani milenial menjadi petani yang keren langsung dapat mata pencaharian yuk sama-sama anak-anak muda yang kuliah maupun yang selesai SMA kita bertanian melonnya juga manis-manis hasilnya bagus menjadi mata pencaharian jadi petani keren jadi sekali jadi dia 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 Terima kasih.